Di segedengeneta, balukar ngajawulna nilai dolar kanarupiah, anungahonta 15.000, sejumlah yang pabrik tahu di kota Cimahi, turta Kabupaten Bandung Barat di Erong bakal bangkrut. Pangnak itu satu tas ngajawulna dulor, kiwari harga kadele atau kacang Jepun, nerekel tepikaserebu tinesa bankilona. Samalah harga tahu, ditayakan lantaran persaingan harga jual. Sejumlah pengusaha tahu jeng tempe di Bandung Barat, turta Cimahi, kiwari hari was-was balukar ngajawulna nilai tuker dolar, anungahontal angka 15.000 rupiah. Ngajawulna etan nilai tuker dolar teh, ngabalukarkan harga kacang Jepun atau kadele naik. Sejeronin kita harga tahu pemohalan naik, lantaran bakal ngabalukarkan numaruling ngurangan. Kitu deing ngurangan udigarawe, jari hal anu mustahil lantaran jumlah karyawan anu aya oge, ges ideal, pikenyen etat tahu tempe. Balukarna para pengusaha tahu kudusadra, tului-tului yang rugi, samalah ka ancam bankrut. Sana jankitu etan warusaha tahu bakal terus ulang nikiran tarekah sejen, sangkan tetepika tutup atawa bankrut. Salah seorang pengusaha tahu, Abdul Wahid Nemraken, ngajawulna harga tuker dolar kaci dan mengaruhi nana, karena produksi tahu tempe. Kiwari dirina ukur bisa sadra turta rugi. Harga tahu pun gak bisa naik, paling buat mengurangi itu, kenaikan paling tahu dikecilin. Tapi kalau konsumen komplain, saya gak bisa, masih tetep aja, paling merugi aja. Beda di jeng anuka alaman ku pengusaha tahu sejenak, Burhanuddin, dirina nembraken ngejauulna harga tuker dolar tak can pati mengaruhan, karena produksi turta harga tahu tempe di lewak Cisarwa, Bandung, Barat. Sebab pihaknya masih maka stok kadelek hebel. Tapi upamah harga nanaik, para pengusaha bakal lewiti hula nyorang padung dengan jeng para padagang sa Kabupaten, Bandung. Belum, belum ada. Belum ada kekurangan ini, produksi ini cuman tetap ada, kalau nanti ada, ini kalau ada kenaikan dolar, itu ada kompromi dulu di pasar, ini tiap produksi gitu. Biasanya ada kompromi di pasar? Iya, 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 ada kenaikan gitu. Tapi kakiwari produksi tahu tempe di Wongkon, Cimai, Jeng, Bandung, Barat, masih lumang sung, sakuma mistina, turut tacaan air informasi, Nudi Garawena bakalikurangan atau warasionalisasi tenaga kerja. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.